Kawasan Transscience Teknopark Kabupaten Muna secara administratif berdasarkan masterplan kawasan terletak di SKPB, Kecamatan Batukara Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Secara relatif memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut, Sebelah Utara Kecamatan Maligano, Sebelah Selatan Kecamatan Wakorumba Selatan, Sebelah Barat Selat Buton, dan Sebelah Timur Kabupaten Buton Utara. Pembangunan kawasan Transscience Teknopark Muna yang lokasinya sangat strategis, merupakan suatu kawasan transpolitan, partner, terpadu, yang kawasan tersebut memiliki potensi ekonomi strategis tumbuh cepat. Diharapkan dengan inovasi produk-produk punggulan pertanian seperti jagung, mete, koprah, sapi, dan memiliki inovasi grading kawasan yang perlu didukung oleh penelitian dan pengembangan para ilmuwan akademisi dari perguruan tinggi sebagai kolaborasi pentahilik yang profesional, modern, dengan menerapkan IT dan teknologi yang berharap. Muna merupakan suatu Transscience Teknopark pertama di Indonesia yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi wilayah ini dengan harapan adanya investasi baik di level bisnis produk punggulan maupun investasi di bidang akademik untuk menghasilkan temuan-temuan publikasi dan juga dapat digunakan untuk Merdeka Belajar maupun Kampus Merdeka. Peran utama dalam Transscience Teknopark ini adalah untuk menciptakan suatu peluang-peluang kerja, penyerapan tenaga kerja, dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah menyiapkan perencanaan dari Kementerian Tram Migrasi dan tentu produk perencana ini diharapkan dapat diisi, diimplementasikan oleh para petani, peternak, pedagang, dan pemerintah bahkan BUMDES, UMKM maupun pengusaha-penguasa yang nanti bergabung sama-sama. Semoga Transscience Teknopark MUNA ini sukses dan berharap dari kolaborasi ini akan dapat mengawal lahirnya inovasi-inovasi dalam pembangunan kawasan Transpolitan 4.0. Terima kasih. KSTP Mutiara Kabupaten Muna merupakan wujud Pentahelix dengan simbol landmark pada jalan masuk dan kompleks sentral Pentahelix. Kawasan ini dilengkapi dengan fasilitas umum seperti masjid, pos kesehatan masyarakat, dan balai desa. Agroproduksi berupa perdagangan dan pabrik pengolahan merupakan bagian penting dari Pentahelix. Terima kasih. Terima kasih. Pendidikan dan pelatihan dekat dengan wahana merdeka belajar. Penelitian dan pengembangan dilengkapi dengan Greenhouse dan dekat dengan agroteknologi dan TIK. Agro-wisata diwujudkan dengan res area dan bangunan villa yang dikelola penduduk. Kompleks agrobisnis. dekat dengan zona perdagangan, mall, bundes dan UMKM. Permukiman sebagai inti kawasan dekat dengan proses produksi dan pengembangan wisata. Terima kasih telah menonton! 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 Nah, narasumbernya ini dari penggiat transmigrasinan oleh Bapak Dr. Bambang Widiat Miko SSIMT. Selamat siang Bapak! Nah, Bapak ini yang merencanakan bagaimana transpolitan akan diwujudkan. Nah, sebelum itu Pak, saya punya pantun nih Pak. Pergi ke pasar membeli tomat, semua sahabat kuat dan bisa. Kembali lagi ngopi bareng sahabat bersama Narsum Hebat Akademi Desa. Mantap! Siap Bapak! Nah, Bapak bisa diceritakan sedikit Pak tugas dan fungsi Bapak di Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa Bapak. Baik, terima kasih Mbak Ruth. Selamat siang sahabat desa. Sebagaimana Mbak Ruth, ada pantun, saya juga punya pantun. Wah, seru nih Pak. Ya, berbalas pantun. Sulawesi hutannya lebat, kulenernya juga nikmat. Transmigrasi semakin hebat, Indonesia menjadi kuat. Wah, cakup! Salam Transmigrasi. Salam Transmigrasi. Terima kasih Mbak Ruth. Jadi saya Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi di Direkturat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa BDTT. Tugas kami secara umum adalah menyiapkan perencanaan pembangunan permukiman kawasan transmigrasi, pengembangan kawasan transmigrasi, hingga penyediaan tanah, dalam ini fasilitasi legalisasi tanah untuk permukiman transmigrasi. Itu secara umum kegiatan kami di Direkturat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi. Pak, kalau kita lihat nih kan Pak, transmigrasi itu apa sih Pak? Oke. Kita pengen tahu nih Pak dari transmigrasi itu. Kalau dulu kan Pak, saya taunya perpindahan penduduk dari padat penduduknya ke daerah yang tidak padat penduduknya. Nah kalau yang sekarang ini bagaimana ya Pak? Baik, tepat Mbak Ruth. Jadi selama ini orang mengenalnya transmigrasi adalah memindahkan orang dari daerah padat ke daerah kurang padat. Dari Jawa ke luar Jawa. Ya itu perspektif dulu ya, yang memang pada saat itu adalah semangatnya adalah semangat memindahkan penduduk. Kalau kita berkaca dari sejarah tentang transmigrasi, di awal kemerdekaan pendiri bangsa Soekarno-Hatta sudah mencetuskan transmigrasi. Yaitu dengan menjadikan luar Jawa sebagai daerah pengembangan industri dan memindahkan penduduk dari Jawa ke daerah-daerah luar Jawa yang akan dikembangkan sebagai daerah industri. Nah itu pendiri bangsa kita sudah menyatakan seperti itu, Bung Hatta terutama. Jadi kemudian di tahun 1964 Presiden Soekarno malah menyatakan bahwa transmigrasi adalah soal hidup mati bangsa Indonesia. Sampai begitu Presiden Soekarno. Karena pentingnya transmigrasi. Para pendiri bangsa sudah melihat jauh ke belakang, jauh ke depan lagi. Bahwa Jawa itu akan semakin penuh dengan orang. Penduduknya akan semakin padat. Sementara luar Jawa masih begitu terbuka. Jadi bayangkan kalau sampai jumlah penduduk di Jawa sampai 500 juta. Itu seperti apa di Jawa kondisinya kan? Nah inilah yang kemudian memang awalnya adalah transmigrasi itu ada pemindahan. Maka dulu ada program besar-besaran transmigrasi kan? Memindahkan dari Jawa ke luar Jawa. Menjadikan daerah-daerah di luar Jawa sebagai daerah tujuan transmigrasi. Nah kemudian bergeser menjadi transmigrasi, menjadi salah satu cara untuk mengembangkan wilayah. Jadi daerah-daerah yang tadinya kurang berkembang, kemudian dikembangkan menjadi daerah-daerah yang berkembang dengan datangnya para transmigran. Nah jadi konsep tentang transmigrasi yang tadinya hanya memindahkan orang, kemudian berubah menjadi transmigrasi membangun wilayah. Membangun wilayah ya Pak. Nah dan konsepnya juga yang tadinya hanya sekedar membangun lokasi-lokasi transmigrasi, yang disebut unit permukuman transmigrasi, sekarang kemudian tahun 2006 hingga 2009 ada konsep kota terpatu mandiri. Nah itulah jikal bakal transmigrasi berbasis kawasan. Nah jadi sekarang transmigrasi berbasis kawasan. Artinya kita membangun kawasan supaya kawasan itu nanti berkembang secara ekonomi, kuat secara mandiri menjadi satu kesatuan ekonomi wilayah. Berarti transmigrasi itu upaya pembangunan wilayah ya Pak? Ya antara lain itu. Mengembangkan kawasan, memajukan kawasan wilayahnya mulai dari transmigrasi, tanpa melupakan penduduk sentepatnya juga ya Pak, membaur satu sama lain. Nah Pak ini kan tema kita revitalisasi kawasan transmigrasi melalui inovasi Transpolitan 4.0. Nah Transpolitan 4.0 itu apa ya Pak? Wah saya aja susah Pak nyebutin ya Pak. Ya begini, jadi setelah kita transmigrasi dibangun di banyak tempat di seluruh Indonesia, kita sudah mengetahui banyak lokasi-lokasi transmigrasi yang sudah berkembang menjadi desa-desa baru, menjadi kecamatan baru, menjadi kabupaten baru, menjadi pokota provinsi baru. Artinya transmigrasi memang mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam pertumbuhan wilayah, dalam membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Mendorong pembangunan ya Pak? Nah itulah, sekarang setelah dilakukan identifikasi bahwa ada 619 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia, dan menurut RPJMN kita ada 152 kawasan transmigrasi yang sudah ditetapkan Menteri. Dan diutamakan ada 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional yang harus dikembangkan sampai dengan tahun 2024, maka dengan melihat kondisi yang berbeda-beda, kondisi kawasan transmigrasi dari Sabang sampai Merauke tadi, yang saya sebut ada 152, maka kawasan transmigrasi perlu direvitalisasi. Karena banyak juga kawasan transmigrasi yang perkembangannya lambat. Kita yakin juga bahwa ada yang sudah berkembang, tapi ada juga yang perkembangannya tidak secepat yang lainnya. Prosesnya berbeda-beda ya Pak? Jadi harus dilakukan revitalisasi, seperti dengan tugas di RPJMN, memang kita harus melakukan revitalisasi kawasan transmigrasi. Caranya pakai apa? Kalau kita menggunakan cara-cara yang biasa, ya berjalannya seperti biasa. Ya bisnis prosesnya seperti itu, transmigrasi berkembang tapi lama. Bahkan dalam perhitungan beberapa ahli menyatakan bahwa kawasan transmigrasi berkembang setelah 30 tahun. Betul memang sudah menjadi kabupaten baru, menjadi kesamatan baru, menjadi pusat pertumbuhan baru, tetapi waktunya sangat lama. Dan itu berkembang secara alami. Dalam arti kita memang dulu tidak merencanakan ini akan menjadi apa. Melalui pendekatan wilayah pembangunan transmigrasi berbasis kawasan, maka kita lakukan inovasi-inovasi. Supaya bagaimana caranya kawasan transmigrasi ini bisa berkembang dengan lebih cepat. Sesuai dengan yang diharapkan. Nah, muncullah ide Transpolitan 4.0. Nah, Transpolitan 4.0 ini Pak, 4.0 ini kan berarti milenial banget gitu Pak. Pasti ada sangkut pautnya dengan teknologi, dengan sains. Nah, itu bagaimana sih Pak transmigrasi dan juga pengembangannya melalui teknologi dan sains di dalamnya gitu Pak. Baik, jadi Transpolitan memang berawal dari kawasan transmigrasi. Kita ingin menjadikan smart transmigration city. Jadi, kota pintar kawasan transmigrasi lah gitu-gitu ya. Jadi, supaya transmigrasi itu tidak ketinggalan zaman. Mengikuti zaman ya Pak? Mengikuti zaman. Kalau tidak, akan semakin tertinggal. Konsep-konsep transmigrasi kita kembangkan gitu. Kita inovasi gitu ya. Dan tidak bisa sendiri dalam mengembangkan kawasan transmigrasi. Karena itu Transpolitan dalam pengembangannya kita mengenal kolaborasi pentahelik. Apa itu Pak? Kolaborasi pentahelik itu. Jadi, kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak. Yang pertama, kementerian lembaga atau pemerintah. Yang kemudian swasta. Kemudian perguruan tinggi. Masyarakat. Masyarakat di kawasan transmigrasi. Kemudian terakhir adalah media. Nah, untuk itu maka kolaborasi pentahelik itu harus dilakukan di kawasan transmigrasi yang akan kita kembangkan sebagai Transpolitan. Berarti harus saling bekerjasama untuk membangun kawasan Transpolitan ini ya Pak? Sebagaimana tadi ada mimpi ya. Mimpi kawasan. Salah satu kawasan yang kita jadikan pilot proyek di kawasan Mutiara, Kabupaten Muna. Kita bikin desainnya yang sangat bagus. Namanya mimpi kan boleh kan? Jadi kita mimpi untuk menjadikan kawasan itu modern. Visi, Pak. Visi ke depan yang akan diimplementasikan. Kita sebagai perencana harus berani melakukan itu. Jangan yang itu-itu saja. Jadi kita melakukan perencanaan itu ya yang mengikuti perkembangan zaman. Desainnya juga. Bangunannya seperti apa, ditempatkan di mana. Nah, yang penting adalah pengelolaannya. Karena kawasan Transpolitan 4.0 basisnya adalah SDM unggul. Bagaimana itu Pak, SDM unggulnya ya Pak? Jadi SDM unggul itu kita memang ingin menciptakan SDM yang berkualitas, yang mempunyai pengetahuan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, penggunaan teknologi-teknologi informasi yang terkini. Karena itu pengembangan Transpolitan itu dimulai dari pemilihan Transmigran-nya juga yang harus milenial, pelatihannya juga harus mengikuti perkembangan zaman. Pelatihannya itu mengikuti zaman? Jadi kalau dulu ya Transmigran ya oke lah ikut berangkat, belajar tani, udah banyak yang menjadi pilihan terakhir kayaknya kalau mau jadi Transmigran kan, Mbak Ruth juga nggak mau jadi Transmigran kan. Tapi nanti kalau konsep Transmigran seperti ini. Wah karena Transpolitan 4.0 kayaknya jadi. Jadi pemuda-pemuda yang milenial boleh tuh nanti tinggal di kawasan Transmigrasi. Karena ini, jadi kalau kita sekarang masih mengandalkan lahan, mengandalkan tentang pemindahan penduduk yang masif seperti itu kan, itu modalnya kan sangat besar. Negara sudah semakin kekurangan lahan, kalau kita mencari lahan yang luas hanya untuk membangun Transmigrasi, kemudian memindahkan orang dalam skala yang masif, biayanya kan sangat besar. Tapi kalau kita menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru, sehingga orang tertarik ya, para milenial juga tertarik untuk tinggal di sana, maka akan terjadi perpindahan penduduk yang tidak memerlukan biaya yang besar. Itu ya, itu antara lain. Yang tadi yang menariknya itu Pak, SDM unggul berarti pelatihan-pelatihannya, dan ada juga peningkatan kapasitas tentunya Pak, untuk para calon Transmigran milenial nanti ya Pak ya? Ya, itu sudah kita mulai. Jadi Pak Direktur Anto, dulu Direkturnya Mbak Ruth ya? Iya Pak. Pak Anto, Anda ini staff apa Pak? Apa izin Pak? Jadi Pak Anto sudah melakukan pelatihan dengan materi-materi yang kekinian. Dulu Transmigran tidak diajari, belajar komputer gitu ya, belajar sosmed tidak diajari ya, sekarang sebelum berangkat mereka belajar itu. Belajar komputer, belajar sosial media gitu Pak, buat nge-branding kawasan Transpolitan nanti di sana. Jadi ketika mereka sudah menjadi Transmigran di sana, pengetahuan sebagai Transmigran milenial itu mereka sudah punya. Itu sudah dimulai, modul-modulnya juga sudah oke. Sudah di-update ya Pak? Kita bekerjasama dengan pekerjaan tinggi dalam hal ini Universitas Gajah Mada yang menyiapkan modul-modulnya dan kita sudah praktekkan. Kemudian kita juga sudah mulai pengiriman Transmigran tidak dengan kapal lagi, tapi dengan pesawat antara lain itu kan. Kemudian tidak lampu teplok lagi yang kita bagikan. Kalau dulu pakai lampu teplok tuh. Sekarang? Sekarang pakai listrik tenaga surya. Jadi latihannya juga bagaimana cara menggunakan alat-alat modern dan sebagainya. Itu untuk persiapan nanti mereka tinggal di kawasan Transmigrasi yang menerapkan Transpolitan 4.0. Berarti Transmigrasi yang kini Pak sudah mengikuti zaman ya Pak? Salah satunya mimpinya itu Transpolitan 4.0 ini. Nah Pak, tahapan-tahapan dalam perencanaan dan rencana implementasi Transpolitan 4.0-nya itu bagaimana ya Pak? Oke, jadi yang pertama kita melakukan perencanaan ya jelas, perencanaan yang kita susun. Nah ini kan kita sedang menyusun model ya, kita membuat dua pilot project. Yang pertama di MUNA, yang kedua adalah kawasan food estate di Kalimantan Tengah yaitu di kawasan Transmigrasi, Lamonti, Dadahu. Nah, prosesnya seperti apa? Jadi kita melakukan perencanaan dengan menggunakan teknologi baru, ya teknologi yang modern lah. Itu sudah kita lakukan. Itu sudah pasti gitu ya Pak? Ya, perencanaannya kalau dulu melakukan perencanaan itu memerlukan waktu yang lama. Sekarang dengan teknologi baru, dengan menggunakan drone dan menggunakan GPS geodetik yang sangat presisi, itu bisa dilakukan. Dan bisa dilakukan perencanaan dengan cara yang lebih cepat, sangat cepat dibandingkan dengan yang dulu. Itu dari segi perencanaan. Kemudian setelah itu juga kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat, ya. Pada pemerintah daerah, kita ada ini inovasi nih untuk transmigrasi yaitu inovasi transpolitan, ya. Jadi menyiapkan infrastrukturnya baik fisik maupun sosial, supaya masyarakat juga mendukung. Pemerintah daerah mendukung, kemudian melakukan kerjasama pentahelik, ya. Kolaborasi, berbagai stakeholder. Itu dilakukan di tahap perencanaan. Sudah direncanakan dari awal ya Pak? Ya, sudah direncanakan dari awal. Jadi siapa yang akan nanti akan investasi di sana, gitu kan. Siapa yang akan nanti medianya dan sebagainya. Itu sudah dilakukan di awal perencanaan. Kalau dulu kan tidak. Sudah dibangun, sudah dibangun pusat KTM, sudah dibangun lokasi-lokasinya, transmigrasi, sudah dikembangkan. Tapi kerjasamanya dengan siapa yang akan menjadi investor dan lain sebagainya belakangan. Ya, akhirnya ya banyak kendala lah ya. Nah, kita mulai dari awal. Jadi membrandingnya juga dari awal. Nah, kemudian kawasan itu kita desain sedemikian rupa sehingga masyarakat nanti siap untuk mengembangkan. Dan secara bertahap dilakukan pemberdayaan masyarakatnya. Nah, ini pemberdayaan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi itu kita lakukan. Kita mengadopsi global gotong royong, namanya global gotong royong, G2R itu yang dipakai oleh Bu Rika Fatima. Jadi kita bekerjasama dengan, namanya global gotong royong tetraprener. Jadi global gotong royong tetraprener. Ada empat. Ada empat langkah dari tetraprener ini. Yang pertama adalah kita menjadikan, mempersiapkan sebenarnya apa sih potensi yang ada di kawasan itu. Kawasan, menggali potensinya ya Pak ya. Berarti potensi produk unggulan yang ada di sana. Kita membuat istilahnya itu rantai. Rantai yang tertutup. Siapa melakukan apa, itu masih di dalam kawasan. Potensinya sudah ada. Misalnya salah satu produk yang menjadi unggulan. Kalau di Munah, boleh saya sebut misalnya mete. Kacang mete. Kacang mete. Kacang mete, kalau sekarang dijualnya hanya gelondongan gitu. Kalau Mbak Ruth biasa beli itu, kan hanya mete yang kering, terus sudah digoreng, atau tinggal dimakan. Nah, itu potensinya itulah yang nanti dikembangkan. Jadi potensinya di analisis masing-masing desa, siapa, dan sebagainya. Kita bikin sistemnya semuanya bergotong royong untuk membentuk produk unggulan itu menjadi terkenal. Di kawasan itu. Jadi sudah jelas produknya, produknya sudah jelas. Kemudian langkah yang kedua adalah kita melakukan penguatan dari segi masyarakatnya. Bagaimana itu Pak, penguatannya? Jadi kemudian kita siapkan pasar. Pasarnya. Tapi pasarnya yang penting adalah dia dikenal dulu. Sehingga orang tahunya bahwa mete adalah munah. Bagaimana caranya membuat itu ya? Mete dari munah gitu. Mete adalah munah. Mete mutiara gitu ya, misalnya. Nah, kemudian setelah itu, yang ketiga adalah kualitas. Jadi semakin hari kita dorong supaya para pionir di desa itu, di kawasan transmigrasi, semakin meningkatkan kualitas. Kualitas dari produk. Kualitas dari produk. Sehingga secara ekonomi kuat. Secara pasar juga kuat. Brandingnya ada. Nah, brandingnya lah ini yang kemudian dikuatkan. Yang disebut Tetra yang keempat. Membuat merek branding. Nah, branding itu jangan hanya sekedar mete, tapi bagaimana cara membuat masyarakat di sana menjadi lebih percaya diri untuk yakin bahwa mete adalah produk mereka. Bisa membuat misalnya pernak-pernik dari mete. Bisa membuat batik mete misalnya gitu kan. Terus bisa membuat ya apa yang kaitannya dengan branding. Nah, branding ini sangat penting. Sehingga orang ketika melihat mete, langsung melihatnya mutiara gitu. Tawasan transmigrasi mutiara. Itu salah satu contoh. Nah, dan brandingnya ini harus internasional. Ya, kita memanfaatkan teknologi. Sekarang sudah ada internet, social media. Karena itu penggunaan teknologi dalam hal ini. Internet itu juga harus dipakai di kawasan transmigrasi. Nah, Pak, strateginya bagaimana sih, Pak, untuk mewujudkan, untuk mengimplementasikan Transpolitan 4.0 ini, Pak? Baik. Strategi yang sedang kita laksanakan adalah membuat dua pilot project. Dua pilot project. Pilot project. Sambil kita tetap belajar, kan? Belajar bagaimana kawasan ini, atau ini kan konsep baru, kan? Jangan sampai nanti kita diimplementasikan, ya, berantakan, gitu kan? Iya, merugikan masyarakat juga, gitu. Akhirnya, ya, oke, kita lakukan piloting di dua kawasan. Yang pertama, tadi saya sebut kawasan transmigrasi mutiara di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian yang kedua adalah implementasi langsung di kawasan food estate di Kabupaten Kavuas dalam hal ini kawasan transmigrasi Lamunti Dadahu, ya. Itu strategi yang pertama yang dilakukan. Kemudian, langkah berikutnya, ya, sampai dengan nanti selesai apa, kegiatan perencanaan, tentu akan dilakukan kegiatan lanjutannya, ya. yang pertama, pemberdayaan, ya. Pemberdayaan di masyarakat kedua kawasan tersebut. Kemudian menawarkan konsep ini secara luas, baik ke pemerintah, antar lembaga, terus swasta, untuk mengumbangkan kawasan ini bersama-sama. Karena dana dari kemendis juga tidak terbatas. Ya, terbatas untuk mengumbangkan apa tadi, konsep yang sangat sangat besar, gitu ya, visinya, visinya yang begitu besar membangun secara fisik. Kita buatkan desainnya, tapi siapa membangun apa, itu kita siapkan. Misalnya, siapa yang membangun rumah sakit, kan dari kementerian yang membidangi kesehatan, ya, kita tawarkan. Siapa yang membangun nanti untuk apa, litbangnya, misalnya, kan. Bisa dari kementerian pendidikan, atau dari BRIN, kita tawarkan konsep-konsep itu. Tentu kerjasamanya dengan pemerintah daerah harus kuat juga. Pemerintah daerah juga harus mendukung dan kemudian menawarkan. Supaya nanti dukungan dari kementerian lembaga, swasta, itu juga bisa terlaksana. Berarti kolaborasi dan kerjasama ini salah satu yang perlu ini ya Pak, diperhatikan gitu. Berbagai macam stakeholder, seperti kementerian lembaga, media, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakatnya juga harus bersatu padu agar terwujudnya Transpolitan 4.0 ini Pak. Nah Pak, kalau ditanya nih Pak, dalam implementasi Transpolitan 4.0 ini Pak, Kemendes ini khususnya PPK Trans sudah pada tahap mana ya Pak ya? Satu, kita sudah tahap perencanaan. tahan perencanaan dan sedikit-sedikit sudah mulai tahap sosialisasi, kemudian kita juga sudah melakukan expose ke beberapa kementerian lembaga dan dukungan dari kementerian lembaga tinggal kita tindak lanjuti, kita perbaiki konsep-konsep masukan yang dari kementerian lembaga, kemudian melakukan pelatihan pelatihan untuk transmigrasinya sudah kita cobakan di Direkturat FP3 fasilitasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian tahun ini juga proses pembangunan di kawasan transmigrasi Lamu Tidak Daub kita sudah mulai melakukan dengan cara-cara yang modern kebetulan saya di perencanaan melakukan perencanaan juga dengan sistem yang cukup cepat menggunakan teknologi tinggi sehingga insya Allah presisinya juga sangat bagus karena kami menggandeng UGM untuk melakukan perencanaan dan ini dilakukan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan kalau kita melakukan perencanaan secara manual nah biasanya kalau manual itu berapa lama Pak untuk perencanaan itu bisa 4-6 bulan 4-6 bulan nah karena sudah ada teknologi dan juga sudah dilengkapi ya jadi perencanaannya bisa jadi ya jadi kalau dulu perencanaan itu lakukan secara manual ya melakukan pengukuran dengan langsung mengambil sampel yang begitu banyak nah sekarang dengan teknologi tinggi kita menggunakan drone terus menggunakan juga fasilitas sistem informasi geografis yang terbaru menggunakan apa GPS geodetik yang presisi itu hasilnya sangat akurat ya jadi memangkas waktu memangkas waktu sangat banyak nah itu yang dari segi perencanaan yang sudah kita lakukan nah tahan dulu Pak karena kita akan berik sejenak jangan lupa kopinya sahabat desa iya iya panas sudahkah Anda menikmati kopi nusantara dengan cita rasa luar biasa ya kopi mamasa adalah jawabannya tapi tahukah Anda bahwa kopi mamasa dihasilkan oleh tangan-tangan dingin para petani yang mayoritas merupakan warga transmigran yang tersebar di beberapa kawasan di Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat Mamasa adalah sebuah kabupaten seluas 3.006 km persegi yang terletak di Provinsi Sulawesi Barat yang tepat berada di kaki gunung yang menculang tinggi dan dibalut oleh keindahan panorama cuaca dingin dan curah hujan yang tinggi merupakan ciri khas daerah ini namun begitu di tempat inilah tumbuhnya kopi-kopi petani yang semerbak daunnya buahnya membiak secara perlahan mula-mula muncul sekuncup lalu mengijau tua dan merah menyala padat dan rapat sekali itulah saatnya para petani yang didominasi transmigran memanennya kemarin itu kami dengan seluruh warga transmigrasi sudah sepakat untuk semua lahan usaha dua akan menanak ditanami dengan kopi terutama kopi Arabica kami yakin sekali bahwa kopi ini betul-betul akan menjadi salah satu produk unggulan dan juga salah satu cara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mamasa idealnya pembangunan wilayah transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan dalam rangka memajukan daerah begitu pula dengan Kabupaten Mamasa yang dikenal sebagai ikon pengembangan tanaman kopi yang bernilai ekspor keberadaan permukiman transmigrasi sangat mendukung proses permajaan tanaman kopi Mamasa di lahan transmigrasi yang luasnya mencapai 23.419 hektare dengan jenis kopi yang sedang berkembang di Mamasa saat ini adalah jenis Arabica dengan luas 11.983 hektare dan jenis Robusta dengan luas 7.134 hektare sentra utama pengembangan tanaman kopi berada di beberapa titik kawasan transmigrasi yang kini difokuskan di Satuan Permukiman Transmigrasi Desa Rano Kecematan Mahelaan Barat Kabupaten Mamasa di desa dengan luas kurang lebih 1.000 hektare dengan ketinggian 900 DPL tanaman kopi tumbuh dan berkembang dengan baik seiring dengan budidaya tanaman lain seperti padi ketela jagung dan kakao meski begitu geliat tanaman kopi menjadi primadona utama di daerah ini Kawa Kabupaten Mamasa ini akan dijadikan sebagai pusat penanaman kopi supaya menjadi penghasil kopi yang terbesar di Indonesia Untuk mendapatkan hasil kopi yang optimal dalam pembudidayaan kopi diperlukan persyaratan dan teknik-teknik tertentu mulai dari pemilihan benih yang sesuai dengan kondisi daerahnya metode penanaman kopi hingga pengolahan pasca panen setidaknya ada dua jenis budidaya kopi yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Mamasa atau dikenal dengan kopi Mamasa beberapa jenis itu adalah kopi Arabica dan kopi Robusta Nah kembali lagi sahabat desa tadi kita sudah cerita-cerita tentang Transpolitan Nah Pak pertanyaan saya nih Pak berarti semua kawasan transmigrasi yang ada di Indonesia kedepannya akan menjadi Transpolitan 4.0 kah atau ada kriteria tertentu Pak Ya terima kasih Mbak Ruth Memang ini konsep baru ya dalam transmigrasi ada beberapa kriteria hingga kawasan itu nanti bisa menjadi kawasan atau kawasan transmigrasi dikembangkan dengan model Transpolitan 4.0 ya karena jangan sampai sudah kita terapkan malah menjadi tidak efisien ya misalnya kita melakukan efisiensi lahan dan anggaran negara dalam melakukan perencanaan itu kita melakukan efisiensi penggunaan lahan apakah bisa ya apakah bisa lahan yang akan dibagikan ke Transmigran itu tidak harus 2 hektare seperti sekarang itu harus kita analisis benar bahwa warga bisa hidup disitu hanya dengan menggunakan lahan yang sedikit karena potensinya disitu sangat besar sebagai jadi tidak harus berbasis lahan tapi secara ekonomi mereka nanti bisa tetap hidup sejahtera dengan konsep ini konsep Transmigran ini ya Pak kemudian efisiensi dalam anggaran negara dalam hal perencanaan seperti kita ketahui perencanaan di Transmigrasi itu sangat panjang sangat apa runtutannya itu mulai dari penyediaan lahan kemudian perencanaan RKT kemudian perencanaan RSKP perencanaan RTSP perencanaan sarana perasarana perencanaan pengembangan dan perencanaan perencanaan yang lain itu memerlukan waktu yang sangat panjang bayangkan sekarang kalau misalnya perencanaan RKT perlu waktu satu tahun paling cepat kemudian perencanaan SKP satu tahun perencanaan RTSP satu tahun nanti Sarpras satu tahun pengembangan satu tahun lima tahun hanya untuk perencanaan Bupati sudah ganti nah nanti Bupati berikutnya ya kalau konsentrasi di transmigrasi kalau tidak percuma saja kita bagikan perencanaan begitu banyak nah melakukan efisiensi dalam perencanaan itu juga menjadi salah satu kriteria untuk transpolitan apakah memang itu bisa dilakukan atau tidak jadi kita perlakukannya perencanaannya secara holistik tapi simple juga dan dan menggunakan waktu yang cukup efisien sehingga biayanya juga tidak terlalu tinggi lebih ringkes gitu ya kemudian sumber dayanya apakah masyarakatnya siap secara apa secara psikologis mereka sosiologis kultural mereka apakah siap sebagai agen perubahan penduduk setempatnya kemudian transmigran penduduk setempat maupun yang dari daerah asal kemudian apakah lokasi tersebut mempunyai kriteria cepat tumbuh seperti munah ini lokasinya itu di jalan negara jadi dilewati jalan negara yang mempunyai apa aksesibilitas yang sangat tinggi sehingga kalau itu dikembangkan disentuh sedikit nanti menjadi pusat pertumbuhan akan cepat berkembangnya jadi efisiensi dalam nanti perencanaan maupun pembangunannya itu dampaknya akan lebih cepat kemudian efisiensi lahan tadi saya sampaikan jika memungkinkan dan setelah dilakukan perhitungan ternyata lahannya cukup banyak tidak sampai satu hektare misalnya kenapa tidak tetapi apakah sumber-sumber daya baik sumber daya alam maupun ekonomi di kawasan tersebut memang benar-benar bisa dipakai sebagai sumber penghidupan masyarakat jadi tidak harus dua hektare ini kan masih dikaji kemudian optimalisasi ruang coba mbak sekali-kali ke kawasan migrasi itu kan sangat luas tapi banyak sekali yang masih kosong kan padahal itu sudah ada pemiliknya dan sebagainya tapi secara pemanfaatan penggunaan itu tidak optimal jadi banyak ruang-ruang yang tidak terpakai sehingga sebenarnya itu boros secara ruang kita boros banyak lahan-lahan yang secara mungkin ada kepemilikannya tapi tidak ada pemanfaatannya nah kemudian tadi tetraprenership apakah siap masyarakatnya tetraprenership itu apa ya saya agak penasaran jadi ada empat pilar untuk pilar nanti tadi saya sampaikan G2R tetraprener nah itu yang kita akan mengembangkan menggunakan konsep ini bagaimana masyarakat secara ekonomi kita kita atih menggunakan empat pilar itu nanti saya sebutkan kemudian pentahelik kolaboratif kriteria yang ke lima pentahelik jadi apakah pentahelik ini bisa dilakukan di kawasan tersebut menarik atau tidak jangan-jangan tidak menarik dari sisi investor ternyata oh tidak menarik tidak menarik tidak diterima jadi ini yang kemudian akan kita kembangkan kawasan-kawasan yang memang kriterianya itu bisa kita nanti bisa kita kembangkan kemudian integrasi antara apa pelaku usaha baik itu BUMDES maupun kooperasi ataupun UMKM di kawasan tersebut yang bisa dikelola secara integrasi sehingga nanti ada rantai yang apa yang networking yang saling menguatkan keterkaitan di kawasan tersebut nah kemudian jika kawasan tersebut akan dikembangkan secara lebih spesifik maka kita tawarkan konsep inovasi di kawasan terang migrasi yang disebut dengan Transcience Technopark ini baru lagi ini apa ini itu apa Transcience Technopark kalau Technopark tahu lah ya nanti dicari di google Trans Trans karena kawasan transmigrasi Science itu berbasisnya ilmu pengetahuan jadi Technopark di kawasan transmigrasi yang berbasis ilmu pengetahuan akan kita jadikan kawasan transmigrasi yang terpilih seperti mutiara yang kita akan jadikan pilot project menjadi Transcience Technopark di kawasan transmigrasi jadi nanti lokasi ini akan dikelola secara bersama-sama dengan perguruan tinggi yang akan menjadikan kawasan tersebut menjadi lahan atau area merdeka belajar jadi dalam rangka apa pemanfaatan atau melaksanakan konsepnya Pak Menteri Pendidikannya itu merdeka belajar jadi para mahasiswa peneliti dosen itu menggunakan kawasan itu sebagai ajang belajar ajang penelitian terlibat di dalam ya terlibat di dalamnya berarti pengembangannya berdasarkan sains gitu ya pengembangannya berdasarkan sains oke contohlah tadi mete kalau mete hanya itu-itu saja selamanya akan dia produknya itu juga tapi salah satunya kan produknya kan mete nanti dengan teknologi apalah nanti pasti ketemu itu mungkin secara kesehatan gunanya untuk apa gitu ya Pak atau bagaimana menciptakan mete yang bisa panen terus gitu kan kalau sekarang kan enggak kan satu tahun sekali ini bisa tiga kali setahun gitu Pak seperti apa dilakukan di situ berarti dari perguruan tinggi terlibat di dalamnya Pak dalam pengembangannya itu ya teknopak di kawasan transmigrasi menarik sekali Pak kita sudah melakukan kerjasama dan siap untuk ditindaklanjuti dengan UGM dan Universitas Haluuleo di Kendari jadi kawasan ini nanti akan dikelola bersama kita transmigrasi menyediakan perencanaannya dan pengembangan ke depannya lah gitu ya kita memfasilitasi lah gitu kan tapi secara apa kawasan nanti bisa digunakan sebagai ajang belajarnya mahasiswa ajang kuliah kerja nyata tematik di kawasan transmigrasi bisa juga nanti menjadi lahan atau area untuk lidbang penelitian dan pengembangan baik oleh akademisi maupun para peneliti yang sekarang tergabung dalam BRIN misalnya seperti itu atau lembaga penelitian di daerah seperti itu itu kan kriteria-kriteria dari Transpolitan 4.0 ya Pak nah saya mau tahu lebih dalam nih Pak tentang tetraprener tetraprener itu empat pilar empat pilar apa itu ya Pak ya jadi di di kawasan transmigrasi kita akan mencoba mengembangkan tetraprener ini sebagaimana yang dikembangkan oleh UGM dalam ini Bu Rika Fatima yang mengembangkan global gotong royong tetraprener jadi dulu kebetulan saya bersama dengan beberapa rekan di Kemendes pernah belajar di Korea mengikuti Semul Undong Semul Undong itu konsep gotong royongnya Korea yang sangat mendunia bagaimana Korea bisa menjadi negara yang sekarang maju justru berasal dari Semul Undong ya jadi semangat gotong royongnya Korea bagaimana menciptakan semangat membangun yang secara gotong royong kalau dalam pemahamanannya dan kemudian itu menjadi akar budayanya mereka dan sekarang menjadi sebuah negara yang besar nah kita ada konsep itu gotong royong ya gotong royong mungkin karena sudah terlalu biasa dengar gotong royong ah biasa padahal ada ada sesuatu yang sangat istimewa dari gotong royong itu kalau di desa membangun rumah gotong royong bangun jalan gotong royong nah penerapannya itu dilakukan di kegiatan ekonomi diterapkan di situ jadi tadi konsepnya tetra pertama misalnya membuat rantai wirausaha ya jadi menciptakan putaran manfaat ya putaran manfaat di dalam kawasan di dalam desa lah taruh lah gitu ya jadi kita menciptakan produk unggulan atau mengidentifikasi produk unggulan kemudian dari masing-masing pihak dilakukan analisis kemudian diidentifikasi siapa-siapa-siapa itu membuat sebuah rantai ya dari hulu sampai hilir dari hulu sampai hilir prosesnya pak ya prosesnya satu padu dan itu harus di kawasan itu tidak boleh ada intervensi dari luar supaya apa supaya kuat ya jadi kuat kuat internal di dalam desa atau di dalam kawasan ya sehingga dari mulai hulu sampai hilir terciplalah produk yang itu kuat dari dalam bukan karena dari luar ya kemudian diciptakan yang tetra kedua menciptakan pasar non-kompetisi sebagai tempat memperkenalkan produk pasar non-kompetisi maksudnya apa pak kalau kalau masing-masing UMKM taruh lah gitu atau masing-masing pihak kemudian mengembangkan sendiri ini bersaing ya adanya persaingan di dalam kawasan ya iya di dalam kawasan persaingan itu tidak sehat itu harus ada rantai yang mengalir yang saling menguatkan itu untuk menguatkan produk itu di kawasan tersebut kalau saling bersaing namanya bersaing pasti ada yang kalah ya ya kan bersaing dalam hal ini jadi penguatan daya saingnya adalah nanti menjadi daya saing wilayah bukan perorangan di lokasi kalau itu yang terjadi yang kuat akan kuat yang kalah akan kalah ya jadi akannya ada yang terpinggirkan makanya ini menguatnya bareng-bareng kotong royong ya menciptakan satu produk satu produk unggulan satu produk unggulan yang kuat secara apa kualitas dari segi bahan baku terus dari segi kemasan dan lain sebagainya sampai dengan nanti inovasinya dan lain sebagainya itu kuat dari dalam sampai dengan brandingnya juga ya Pak ya nah pasarnya itu diciptakan nah mitra mitra itu bisa dari luar dalam arti oke untuk memperkenalkan dia beli itu ya tapi ini memang menguatkan di dalam ya menguatkan di dalam kawasan kemudian tetra yang ketiga mendorong agar berkompetisi secara apa ya bukan hanya di dalam tapi sudah keluar ketika udah kuat di dalam dia bisa ya jadi mendorong kawasan untuk bersaing dalam pasar kompetisi ya jadi secara secara ini kuat lah gitu ya jadi kita sudah punya punya produknya orang oh ada mete ini mete dari mutiara kemudian kemudian kita lakukan yang tetra yang keempat adalah branding ya brandingnya inilah yang kita nanti akan kuatkan dengan menggunakan penggunaan teknologi informasi media dan lain sebagainya supaya investor bisa masuk tapi tetap masyarakat yang lebih berkuasa dibandingkan dengan yang dari pihak luar jadi pemasaran bisa melakukan dilakukan dengan online dan sebagainya seperti itu dan ini menjadi ikon-ikon dunia jadi jangan hanya jangan hanya untuk lokal gitu lah ya kenapa di Korea bisa ada produk yang begitu terkenal di kita padahal produk dari UMKM ya di Thailand juga begitu di Jepang juga begitu kan kenapa tidak dari kawasan transmigrasi menciptakan produk yang dikenal dunia wah ini menarik banget berarti visinya memang jauh harus jauh ke depan jangan ketinggalan transmigrasi gitu ya nah Pak tadi saya dengar ada peran kolaboratif pentahelix mungkin Bapak bisa jelaskan bagian-bagiannya apa saja terus itu bagaimana gitu Pak prosesnya jadi pentahelix itu kita lakukan kerjasama dengan berbagai pihak kalau dari pemerintah kita melakukan penyediaan dokumen perencanaan kita bikin master plan master plan untuk kawasan kemudian nanti melakukan step-step apa yang dilakukan oleh siapa kapan kalau dari segi zonasi ruang kemudian kita siapkan pradik edinya apa zonasi ruang itu ruang ini untuk apa ruang ini untuk apa ruang ini untuk apa itu kita siapkan desainnya kemudian pradik edinya kita siapkan misalnya bangunan untuk puskesmas bangunan untuk permukiman desainnya seperti apa kita siapkan dari segi pemerintah kemudian policy dan program yang mendukung ini kan inovasi artinya harus dibarengi juga dengan policy dan dasar hukum regulasi regulasi juga harus siap itu kita lakukan berbarengan memang regulasi tidak bisa secepat inovasi karena regulasi itu kan prosesnya cukup panjang rumit butuh pembahasan yang sekarang ini menyangkut hukum itu kan nah itu diikuti jadi sekarang kita juga sudah mulai melakukan review terhadap parmen terhadap peraturan pemerintah tentang transmigrasian karena ini aturannya kan belum ada kita siapkan kita siapkan bagaimana regulasi yang ada kita sesuaikan supaya inovasi transpolitan masuk dalam regulasi sehingga nanti bisa dilaksanakan kita tidak salah itu kan itu dari segi pemerintah kemudian swasta swasta investor oke sekarang kalau investor kita apakah di lokasi tersebut siap untuk investasi di bidang apa gitu kan jadi di tahap perencanaan kita sudah menawarkan kita sudah menawarkan bahwa disini ada potensinya bla 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 kita tawarkan ke investor oke tertarik oke nanti kemudian juga kementerian lembaga kita tawarkan kita ada konsep ini begini jadi nanti perlu infrastruktur internet infrastruktur jalan permukiman atau fasilitas umum gitu kan kita tawarkan ya kita tawarkan terus dengan pekerjaan tinggi juga seperti itu kita sudah lakukan kemudian dengan masyarakat penduduk setempat ya jadi nanti BUMDESnya kita lipatkan kemudian UMKM kita lipatkan gitu kan gitu nah ada juga media peran media sangat penting siapa yang akan kenal seperti sekarang siapa yang akan kenal kawasan mutiara kalau tidak ada media yang memberitakan gitu kan bagaimana potensi yang ada disana bisa dikenal publik kalau tidak pernah dipromosikan antara lain seperti itu jadi kolaborasi ini kita laksanakan mulai dari awal sehingga kawasan itu nanti sampai dengan benar-benar menjadi kawasan yang maju itu dimulainya dari awal berarti dari analisisnya harus mateng ya Pak dari awal ya ya Pak jadi saya ini banyak belajar dari Bapaknya tentunya sahabat desa juga bahwa Transpolitan 4.0 ini harus ada perencanaan yang mateng dan ada visi ke depan dalam proses implementasinya gitu Pak nah dari Bapak sendiri tuh dari Bapak sendiri bagaimana Bapak memberitik Transpolitan 4.0 yang akan diimplementasikan mungkin bisa ke sahabat desa Pak jadi bagaimana bagaimana memperkenalkan Transpolitan 4.0 ke sahabat desa di Pak oke sahabat desa transmigrasi sudah berubah transmigrasi juga harus mengikuti perkembangan zaman karena tanpa mengikuti perkembangan zaman maka kita akan semakin tertinggal untuk mewujudkan kawasan transmigrasi baru inovasi Transpolitan 4.0 adalah sebuah pilihan mari kita sama-sama melaksanakan program transmigrasi baru melalui inovasi Transpolitan 4.0 sekian sahabat desa saya punya pantone kalau ada sumur di ladang boleh kita nupang mandi jika ngopi kali ini kurang panjang sampai jumpa di kulon kami selagi selamat siang sahabat desa sahabat desa salam transfigrasi salam transfigrasi selamat menikmati selamat menikmati Maskernya Indonesia pasti bisa Ayo pakai maskernya Pakai maskernya Ingat sehat, ingat maskernya Indonesia pasti bisa Tetap pakai masker, uji tangan Kita semua harus kompak, harus tetap semangat Untuk memutus mata rantai COVID-19 Mindarilah perumunan Dan selalu menjaga jarak Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru Disiplin dan komitmen Agar kita bisa beraktifitas kembali dengan normal Ingat pesan ibu Pakai maskermu Cuci tangan pakai sabun Jangan sampai tertular Ingat selalu pesan ibu Jaga jarakmu Hindari perumunan Jaga keluargamu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih